Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa penjurian nisan makam di desa Piaman, Gunung Kidul, Yogyakarta hingga kini belum menemui titik terang. Juru kunci makam menduga pelaku nekat mencuri makam tua karena impitan ekonomi. Penjurian nisan makam senilai puluhan juta di desa Piaman, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, belum juga menemui titik terang. Nisan makam berbahan jati kuno milik salah seorang toko masyarakat bernama Merto Karyo hilang dicuri pada Rabu Dini hari lalu. Total nisan makam yang dicuri mencapai 13 pasang. Juru makam mengatakan nisan yang dicuri berbahan jati kuno dengan panjang 1,9 meter dan tebal 12 x 14 cm bisa mencapai harga hingga 23 juta rupiah. Ia pun menduga motif penjurian nisan kuno karena faktor ekonomi. Penjurian ini kemungkinan ada hubungan dengan ekonomi si pelaku untuk memperaih penghasilan yang banyak. Penjurian ini kemungkinan kalau saya rasa kalau untuk istilahnya gimana ya untuk ketebalan ilmu nggak mungkin. Saya nggak mungkin, nggak yakin itu ada hubungannya sama kebutuhan dia. Kepala. Jangan lupa komentar care. Ini listened meLSSang taking care sih. Saya. Masuk. Saya ingin. Sayaation bekasah. Bermain. Saya. Diku. Saya. poyim ее.